Hai cek 123 Halo Sobat Gamer semuanya berjumpa lagi dengan gue Subki Maru di video ini Sukimaru akan bahas update besar yang ada di advanced server nih update besar yang bakalan bikin gameplay dari mobile Legends ini berubah drastis kesen Nah kita langsung bahas aja di sini ada perubahan dari sistem emblem kesan di sini kalian bisa lihat ya sekarang emblem sekarang dirubah namanya menjadi talent gas ini tampilannya berubah banget ya karena bisa lihat di sini ya di sini tampilannya sudah sangat berubah karena emblem sekarang dihapus dan diingatikan dengan talent guys ya ini dia guys ya jadi ini tampilan daripada settingan emblem kita yang sekarang sudah berubah menjadi talent guys ya apa saja yang berubahan Sukimaru akan bahas di video berikut ini let's go Oke sobat Gamer semuanya seperti Sukimaru bahas tadi ada update besar di mobile Legends ya terutama di server ini yang kalian bakalan mengubah banget gameplay daripada mobile Legends itu sendiri sini ini ada perubahan talent ya guys ya sekarang namanya bukan emblem lagi melainkan menjadi talent guys ya perbedaannya sangat mencolok guys ya kita cek di sini ya di sini sudah tidak ada kata-kata emblem lagi sekarang menjadi talent ya waduh ini tampilannya seperti ini guys ya tampilan seperti ini ini juga sangat berubah guys ya Nah namun di sini yang bisa bisa Sukimaru bahas ini tidak tidak terlalu banyak guys ya karena masih proses beta ini ya masih proses uji coba nah sekarang ini untuk agar-agetnya saja ini belum tahu pakai apa apakah magic dust atau pakai emblem fragment seperti kemarin atau talent fragment ya Nah di sini sebelum langsung saja bahas ke apa bedanya dari emblem ya untuk talent ini sekarang dipangkas ya guys menjadi lebih sedikit untuk jenisnya guys ya kan bisa lihat di sini ada enam jenis talent ya guys ya gimana jenis talent ini sesuai dengan role yang ada di mobile Legends yaitu ada enam role yang yang pertama adalah tank fighter assassin match lalu marksman dan juga yang terakhir adalah support guys ya sementara untuk emblem itu kalau tidak salah ada sembilan guys ya pokoknya ada sembilan ada tiga tambahan yang antar jungle ada physical dan juga magical ya saya ada sembilan pokoknya ada sembilan yang jenis emblem ya sekarang dipangkas menjadi enam jadi ini lebih simpel lagi ya saya bedanya apalagi ya saya di sini kalian bisa lihat ya saya misalkan kita pilih di sini guys ya Sukimaru pilihnya mtlan fighter guys ya di sini kalian bisa lihat ada tiga slot guys ada tiga slot seperti ini Oh ini mantap banget kan ya saya ada tiga slot nah yang uniknya guys ya uniknya di sini slot ini bisa kita gonta-ganti ganti dengan berbagai jenis pasif ya juga berbagai jenis pasif nah jadi kita ini bisa gonta-gantinya ini sesuka hati ya misalkan ini guys ya misalkan pasifnya yang ini ya battle frenzy ya metal frenzy ini bisa digunakan untuk semua talent yang ada di mobile Legends ini bisa jadi ini bakalan sangat dinamis ya guys ya jadi variasinya ini luar biasa guys ya mungkin berapa ini ya Waduh ini mungkin ratusan atau bahkan ribuan kombinasi antar emblem antar talent dan antar pasifnya Waduh ini bakalan tambah kompleks banget sih nah disini Sukimaru akan bahas satu persatu di sini ada tiga slot yang pertama ini slot yang paling atas nah untuk selanjutnya atas ini adalah penambahan atribut isi guys ya ini kita sebut saja slot ya saya karena sampai sekarang ini belum ada namanya sih belum ada namanya guys ya Nah disini kita bisa lihat untuk slot yang pertama ini lebih ke arah tambahan atribut isi yang tambahan physical attack tambahal crit chain ya guys ya cooldown nah disini kita bisa langsung kita bisa ganti saya minta kan kita butuhnya text speed maka kita pilih yang text speed seperti ini guys ya atau kita butuhnya apapun yang bisa di sini kalian bisa cek di sini create damage basic pen magic pen dan sebagainya nah ini magic defense nah jadi ini tidak terpaku pada satu talentnya saya ini bisa digunakan untuk talent semuanya telan di sini nah misalkan ini ya ini talent magi guys ya dan magi kita langsung saja nah ganti guys dulu ya nasi kita langsung saja pilih misalkan maginya pakai critical damage ya seperti ini langsung bisa dirubah kasih ini luar biasa banget sih lebih menarik sebenarnya sih guys ya Nah namun ini ini bakalan tambah ribet banget ya karena kita harus belajar lagi gimana ini juga combo-nya juga banyak banget Oke lanjut ke slot yang kedua untuk slot yang kedua ini nah ini juga sudah mulai adanya pasif desa adanya pasif ini Oke disini nih meskipun masih ada penambahan-penambahan seperti itu ini pasifnya luar biasa kesini mirip-mirip dengan talent yang ada di emblem yang kemarin ya saya nggak di luar jalan server di sini misalkan weapon master gun master ini kita pakai misalkannya nah disini juga bisa membantu kita guys ya untuk mendapatkan pasif-pasif yang sepertinya sudah kita kenali jadi letal ignition ya saya misalkan yang kalau mengisi skill itu kita bisa memberikan efek burning gas ya ini bagus banget sekarang mm pakai efek burning juga lumayan bisa guys ya Nah di sini ya untuk slot yang kedua nih ya ya perhatikan ke sini efek-efeknya luar biasa banget ya misalkan ada-ada bergen hunter waduh ini kalian kalau belinya misalkan wuih dimantap banget ingin ada potongan harga sebesar 5% untuk setiap item nah ini juga ada spill master ada season hunter dan sebagainya untuk sesuatu ini kalau kita bisa sebut ini namanya adalah emblem sahawi yang kolom kemarin saya dimana dia akan memberikan efek meningkatkan teman DM kepada Lord turtle dan juga turut sebesar 20% Wow ini juga masih bisa kita gunakan untuk semua Thailand guys ya bagus banget nah disini untuk yang ketiga ini juga slotnya sama dengan slot yang kedua dimana ada pasifnya guys ya ada pasif unik ya misalkan kita melakukan sesuatu maka dia akan aktif guys ya jadi untuk slot yang kedua dan slot yang ketiga ini ini sama guys ya untuk slot slot tengah dan slot bawah ini ini pasif unik ya ya seperti gitu dah guys ya pokoknya ini juga mirip-mirip guys ya bisa ada ini guys ya ada yang pakai heel dan sebagainya ya spill farm dan sebagainya ini banyak banget ya guys ya waduh ini bakalan tambah menarik sih guys ya menarik akan mengubah gameplay dan strategi daripada player-player yang ada cuman ya saya cuman ini juga pedang bermata kedua-dua bagi player-player juga karena kenapa karena sekarang untuk menganalisa musuh ini sulit ya saya jadi yang tampil ini nanti yang paling bawah guys ya misalkan kalau kemarin kita pakai emblem emblem assassin dengan bunti Hunter guys ya kan bunti Hunter nya tampil ya sementara untuk sekarang ini yang tampil ini kan tidak mungkin tiga tiganya guys ya Nah sekarang yang masih tampil ini adalah yang paling bawah ini saja jadi kita bisa menganalisa yang paling bawah sementara untuk dua slot yang ini kita tidak bisa menganalisa kemampuan dari hero musuh guys ya jadi kita tidak bisa menebak jadi tidak ada counternya saya misalkan dengan bunti Hunter bunti Hunter berarti hero musuh akan melakukan fast farming ya rasa fast farming dengan cara ngekil ngekil hero kita ya saya dengan sangat cepat nanti kalau ada counternya jadi kita bisa berpikir wow musuh akan menggunakan cara seperti ini gameplay seperti ini nah sekarang ini susah ya jadi untuk slot yang kedua dan selesai pertama ini tidak tampil ya tidak bisa kita cek ya guys ya Nah ini masih sebenarnya masih beta sih jadi kemungkinan ini seharusnya sih bisa kita lihat nanti di equipment seperti itu bisa kalau kita nanti pilih equipment mungkin bisa bisa kita lihat ini musuh pakai talent dengan slot-slot tertentu seperti apa guys ya Oke guys ya ini untuk slotnya Reksa untuk emblemnya sendiri untuk telannya sendiri ini akan memberikan spesifikasi atau spesialisasi dari rollnya saya misalkan di sini Sukimaru Basteng ya nothing di sini akan memberikan atribut ya di mana tributnya ini penambahan HP physical defense magical defense HP regen ya guys ya jadi seperti itu guys ya kalau fighter misalkan dia memberikan attack adaptif tambahan attack ya guys ya Penetration tambahannya lalu spilfarm nah disini kesan lalu misalkan ini juga support biasa support ini dapat dimana Reagan ya guys ya open speed cooldown reduction nya sama seperti yang belum kemarin ya saya cuman sekarang ini yang paling penting ini adalah ini guys ya slot ini yang menentukan bagaimana cara kalian bermain ini kalau kalian kalian pernah main League of Legends Wild Rift kalian akan terbiasa di sini karena ini benar-benar mirip gas ya entah ini adaptasi dari Wild Rift atau gimana yang jelas ini bakalan mengubah dari gameplay mobile Legends itu sendiri ya dan ini yang pemadang bermata dua karena untuk player-player baru ini bakalan susah banget ya saya banget beradaptasi karena harus banyak belajar ini kombinasi-kombinasi di telannya seperti ini guys ya ini bakalan akan menguras pemikiran kita strategi waduh dan bakalan tambah seru mudah-mudahan ketika m4 nanti ini sudah bisa dirilis di original server sehingga bisa dip digunakan ya di m4 guys ya waduh mantap banget ini suki maru kayaknya sudah panjang ini ini saya bahasnya guys ya oke guys ya suki maru nanti akan bahas satu persatu saja guys emblemnya ini dan juga ini guys ya pasifnya ini slotnya ya untuk mengisola ini akan suki maru bahas satu persatu di video selanjutnya guys ya kalau dibahas sekarang panjang banget ini Oke terima sudah menonton video kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya kan suka dengan video ini dan jangan lupa guys ada giveaway di setiap videonya suki maru kalau videonya suki maru tembus seribu like ya jadi kalian tulis saja ada nama dan ada di kalian di kolom komentar at akun mobile Legends suki maru biar suki maru bisa ngasih giveaway nya guys ya Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sayonara let's go selamat menikmati selamat menikmati